PT. Karisma Dharma Satria melakukan kerjasama bersama pemerintah daerah Maluku, guna membantu pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam di Maluku, termasuk mobilisasi potensi daerah dengan bantuan armada pesawat dan kapal. Pemerintah daerah Maluku menyepakati kerjasama dengan PT. Karisma Dharma Satria. Kerjasama ini disepakati melalui penanda tanganan MOU, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Presiden Direktur PT. Karisma Dharma Satria, Dwi Wicaksono, kamis sore, yang bertempat di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan ekspor komunitas Maluku, diantaranya di sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata, dengan memberikan bantuan dua unit pesawat N219. Selain itu, PT. Karisma Dharma Satria akan fokus kepada usaha mikro kecil menengah, dengan mendorong program digital berbasis internet. Kita sebenarnya intinya membangun ekosistem digital berbasis blockchain. Ya, kalau sekarang orang ngomong metaverse itu, itu sudah jadi. Ini sudah empat tahun lalu kita sudah kerjakan, nah sekarang ini akan jadi perdagangan lokal maupun internasional menggunakan blockchain sistem. Tapi basisnya koperasi digital. Kenapa? Karena nanti biar masyarakat itu bisa ikut sejahtera. Petani, peternak, nelayan, semua jadi sejahtera termasuk UMKM. Itu yang kita kembangkan. Cuman kalau di Maluku, tidak bisa kita hanya pakai digital saja. Harus ada infrastruktur fisiknya. Nah, ini yang kita kembangkan. Terpaksa, kita harus siapkan pesawat. Kita harus siapkan kapal untuk angkut, ya kan? Kita harus siapkan kail sama jalannya, ya kan? Sehingga nanti di Batu Turi bisa terpenuhi semua digital, semua sampai ke Tambor. Gubernur Maluku Murad Ismail menyambut baik kerjasama ini dengan harapan bisa membantu program-program pembangunan daerah di sektor perikanan dan pertanian hingga pariwisata yang berbasis digital. Gubernur juga memaparkan ekspor perikanan di Maluku berjumlah 37 persen dari 12,7 persen produksi ikan di Indonesia berasal dari Maluku. Saya mendapatkan baik dan berterima kasih adanya di kata ini sebagai wujud percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah Maluku, khususnya dalam mendukung perempuan dan pembangunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Pemerintah daerah Maluku Gubernur berharap pimpinan OPD di Maluku bisa memanfaatkan peluang investasi PT. Karisma Dharma Satria ini untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Emanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku Kompas TV Kompas TV Kompas TV